Intro Kapolres Banyuasin, Ajun Komisaris Besar Polisi Dhani Sianipar mengadakan presilis kasus pencurian dengan kekerasan di lobi utama Polres Banyuasin, Pauda, Sumatera Selatan. Pihak kepolisian wilayah Polres Banyuasin berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 5 unit sepeda motor hasil curian dari total yang telah dilakukan komplotan tersebut sebanyak 21 kali. Atas perbuatannya, pelaku yang berinisial H, AN, A, O, dan Z akan dikenakan pasal 363 dengan ancaman kurungan maksimal 12 tahun penjara. Pusahaan KAR sudah kami amankan. Beliau bekerja, yang berseratukan bekerja bergokok dengan 5 orang temannya, 1 DPO, 3 lagi sudah menjalani hukuman BELAPAS. Dari 21 TKP yang bisa kami temukan, ada 5 barang bukti sepeda motor, yang lainnya masih kami cari dalam kegembangan. Dari Sumatera Selatan, Muhammad Iqbal, Tribalata TV, salam terbatas.